Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam. Oke, kepada Ibu Tantri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa hari ini. Walaupun dengan suara, saya minta maaf nih. Mungkin jaringan saya tidak terlalu bagus. Mungkin nanti kelas berikutnya mesti pindah kemana. Hari ini kita unit kompetensi 06 ya. Yang pertama tentang menyusun rancangan kontrak, pengadaan barang jasa, sektor organisasi. Nah, di sini hal yang sangat penting dalam menyusun rancangan kontrak itu hal yang sangat krusial ketika kita mau melakukan pengadaan, khususnya pengadaan barang jasa. Nah, mungkin materi ini perlu diketahui ada suatu gambaran umum. Pengadaan adalah suatu proses resmi untuk mendapatkan barang jasa. Nah, jelas sekali, Pak, sebelumnya pada PRPRES 54 tahun 2010, kemudian perubahannya, definisi tentang pengadaan barang jasa, Bapak-Ibu pastinya sudah sangat mengerti. Tolong bersihkan secara berpikir Anda ketika terkait SKKNI, ini adalah suatu materi kompetensi. Kita tidak hanya membicarakan tentang pengadaan barang jasa pemerintah, tapi di dalam sebuah organisasi. Nah, tetapi kita sebagai organisasi pemerintahan juga perlu memahami. Mengapa? Karena organisasi pemerintah melakukan pembelanjaan dengan uang negara, sehingga ketika melakukan pengadaan harus mengacu regulasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ada pun hasil dari proses pengelolaan pengadaan adalah, yang pertama, perancangan pengelolaan pengadaan. Kemudian, kita perlu menyatakan lingkup pekerjaan suplai barang jasa, sehingga menjadi sebuah kontrak. Dan ketika menjadi sebuah kontrak, kita perlu mendefinisikan apa-apa saja yang menjadi satu kesatuan di dalam dokumen kontrak pengadaan tersebut. Dan juga harus ada satu mekanisme bagaimana mengatur apabila ada perubahan-perubahan kontrak, itu dibentuklah dokumen pendukung kontrak dan pembelajaran atau lesson learned dari seluruh langkaian kegiatan pengadaan barang jasa. Yang berikutnya, nah di sini nih, fungsi pengadaan. Mungkin kalau yang sudah mempelajari PRPF 16 tahun 2018 tentang permintaan barang jasa. Permintaan barang jasa ini mungkin pada tahap perencanaan pengadaan. Artinya ada identifikasi, penetapan, cara jadwal, dan anggaran. Artinya pada saat kita menetapkan barang jasa yang akan kita adapkan, itu harus berdasarkan kebutuhan organisasi. Nah, jadi permintaan barang jasa itu harus ada metode sebelumnya sehingga diketahui kebutuhan dari barang yang akan kita adakan. Kemudian dari permintaan barang jasa itu perlu ada dilakukan kajian. Kajian terkait kebutuhan dari organisasi. Kemudian direncanakan bagaimana proses pengadaan yang akan dilakukan sehingga diperlukan sebuah rancangan kontrak. Nah, rancangan kontrak ini dalam proses PBJ itu ada pada tahap persiapan pemilihan. Di sini dibahasakan kontrak manajer. Nah, mungkin kalau kita mencoba mengadop terhadap PRPF 16, mungkin langsung kepada PPK. Sehingga PPK harus menentukan tipe kontrak dan dokumen pengadaan yang akan digunakan. Nanti kita akan ke belakang. Di sini ada beberapa jenis dokumen pengadaan yang dipilih ketika kita akan melakukan tender. Kemudian, perlu dilakukan penelahan pelangkapan terhadap lingkup pekerjaan. Nah, ketika dilakukan telahan oleh kontrak manajer, penyedia pun perlu melakukan penelahan terhadap dokumen pengadaan. Kemudian, dari penyedia, kita akan mengajukan klasifikasi dan pertanyaan apabila itu diperlukan. Nah, mungkin kalau dari PAS 16 tahun 2018, kemudian kita atau penyedia akan memasukkan penawaran. Nah, dari sisi pembeli dalam hal ini, diwakili oleh kontrak manajer melakukan kajian terhadap unsur teknis dan komersial. Sehingga apabila ini ada satu kesepakatan, maka kontrak dapat ditanda tangani oleh pembeli dan penyedia. Nah, tolong dicermati, ada beberapa istilah-istilah baru di dalam SKKNI ini. Mungkin Anda-Anda yang sudah melaksanakan kegiatan, khususnya pengadaan barang jasa, pastinya ada beberapa istilah yang berbeda cukup jauh dari perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi, cakupan dari unit kompetensi menyusun rancangan kontrak ini, yang pertama mengidentifikasi tentang isi materi dari kontrak PBJ tersebut. Yang kedua, menentukan jenis kontrak yang meliputi penentuan syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, perumusan SSUK dan SSKK, serta jenis kontrak yang akan kita pilih. Yang terakhir, bagaimana membuat rancangan kontrak yang meliputi penyusunan kontrak, rumusan klausul kontrak, ketentuan penyusunan kontrak, peran dan tanggung jawab, prosedur, format dokumentasi, dan prosedur dokumentasi rancangan kontrak. Baiklah, kita masuk ke bab yang berikutnya. Bagaimana mengidentifikasi isi atau materi pokok dari kontrak PBJ? Perlu dipahami di sini ada tentang hukum kontrak. Untuk mencapai keberhasilan dari kontrak, pihak pembeli dan penyedia harus paham apa sebenarnya tanggung jawab masing-masing yang dapat diuraikan. Dan mohon dipahami, pembeli itu siapa dan penyedia itu siapa. Dalam hal ini, di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, pihak pembeli adalah pihak pemilik pekerjaan yang diwakili oleh PPK. Dan penyedia adalah penyedia yang terpilih setelah melalui proses sender. Nah, di sini diuraikan beberapa tanggung jawab. Bagaimana menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan waktu atau lokasi yang ditentukan. Bagaimana menyerahkan dokumen terkait barang atau jasa. Seperti titel majalah, asal material, kemudian dokumen pengiriman, asuransi, buku, petunjuk, dan lain-lain. Yang berikutnya, bagaimana menyerahkan di penjual ke pembeli. Saya harus menyatakan ini penjual ke pembeli. Harap dimaklumi bahwa, tolong diingat kembali bahwa, penjual itu adalah penyedia dan penyedia dan penyedia adalah pemerintah. Kalau kita mengaitkan dalam pengadaan barang jasa, pemerintah. Kemudian, tanggung jawab. Kemudian, secara umum, harus bertindak dengan baik dan transaksi dengan wajar, atau adil, dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap masyarakat apabila terjadi kecelakaan. Nah, kalau misalkan untuk di pekerjaan konstruksi, itu ada undang-undang nomor 2 tahun 2017, ada pengaturan lebih lanjut ketika terjadi kecelakaan kerja. Dan ini, sanksinya adalah pidana. Nah, yang berikutnya, mengidentifikasi atau materi pokok kontrak PBJ. Tanggung jawab pembeli dalam suatu kontrak, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah, bagaimana menerima penyediaan atau penyediaan ketika dia memilih penyedia atau penjual dalam hal pekerjaan yang mungkin rutinitas, lebih lanjut, ada beberapa kegiatan berdasarkan supply positioning model, yang tertentu sebagaimana yang diinginkan oleh pembeli. Nah, di sini, bagaimana mengidentifikasi isi materi kontrak PBJ, tanggung jawab penjual, menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan waktu lokasi yang telah ditentukan dan sudah tertuang di dalam dokumen dokumen kontrak, mungkin di syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Menyerahkan dokumen yang terkait dengan barang atau jasa. Misalkan, entah itu dokumen garansi, kalau pengadaan barang, kemudian kalau konstruksi, biasanya jaminan pemeliharaan. Memindahkan titel, ini bahasa Inggrisnya title ya, memindahkan titel ke pemilikan barang atau jasa dari penjual ke pembeli. Nah, kalau di kita artinya melalui berita acara serah terima pekerjaan. Kemudian, meyakinkan bahwa barang atau jasa dalam keadaan baik, sehingga harus ada proses pemeriksaan yang harus dilakukan oleh PPK atau pembeli dalam hal ini. Kemudian, secara umum, bertindak dengan baik dan bertransaksi dengan wajar dan adil. Juga bertanggung jawab terhadap masyarakat apabila ada kecelakaan. Nah, ini selalu ditekankan bagaimana sebuah pekerjaan ada sisi tanggung jawab yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan. Ini tanggung jawab penjual maupun pembeli. Nah, kemudian kita mencoba yang menjadi tanggung jawab pembeli, dia harus menerima barang atau jasa yang diserahkan oleh penjual apabila sesuai dengan spesifikasi, volume, sebagaimana yang diperseratkan di dalam dokumen kontrak. Yang berikutnya, membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Nggak boleh dibayar kalau barangnya 100% ya harus dibayar 100%. Kadang-kadang itu ada beberapa pembeli khususnya untuk pengadaan barangnya menilai bahwa tidak sesuai spesifikasi dan sebagainya padahal volume sudah datang 100%, tapi dibayar tidak sebesar yang diperseratkan. Nah, ini kita antara pembeli dan penjual itu adalah rekan. Posisinya sama. Jadi, dan sebagaimana hak dan penanggungan tidak pedang. Selanjutnya, nah, ini nah, sedangkan kalau berdasarkan Perpres Perpres 16 tahun 2018 kalau sebelumnya itu adalah perjanjian antara PPK dengan penyedia. Nah, kalau di Perpres 16 perjanjian antara PA garis miring APA garis miring PPK dengan penyedia. Nah, di sini kemudian jadi kalau mencermati bahasa itu bahwa yang melakukan perjanjian sebagaimana Undang-Undang Perbendaharaan negara bahwa PA atau KPA atau PPK. Nah, di sini kemudian ada empat hal ketika kita melakukan perikatan atau kontrak. yang pertama adalah penawaran dan penerimaan. Sebentar. Sebentar ya. Ada missing sedikit sebentar. Kemudian penawaran dan penerimaan offer and acceptance. Di mana penawaran ini itu adalah proposal yang diajukan oleh dua belah pihak kemudian dilanjutkan ke suatu hubungan kontrak dan penerimaan ini adalah sebuah indikasi bahwa pihak yang akan melakukan kontrak menerima semua syarat dan ketentuan secara mengikat. Selanjutnya di sini ada consideration bahwa ada sebuah pertimbangan persyaratan resmi membuat suatu kontrak yang sah di mana adanya suatu pertukaran antara suatu yang berharga dengan yang berharga lainnya. Berikutnya kecakapan mungkin atau ada satu persyaratan resmi yang harus dipenuhi untuk membuat suatu kontrak yang sah terkait usia kapasitas mental dan otoritas dan yang terakhir adalah memenuhi aturan hukum atau legality purpose persyaratan resmi yang harus dipenuhi untuk membuat suatu kontrak yang sah pastinya dan mengikuti aturan perundangan yang berlaku. di sini dalam suatu kontrak ada lima asas ini nanti di soal-soal sering keluar di soal nanti kalau ketika kita naik materi yang pertama asas kebebasan berkontrak setiap orang bebas membuat perjanjian di sini sebagaimana dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tetapi bahasa berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya karena kalau kita berkontrak dan mewakili pemerintah khususnya untuk PPK harus tetap merefer ke aturan pengadaan barang jasa pemerintah jadi tidak serta-merta ketika ini adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya kita tidak sesuai dengan regulasi yang ada yang berikutnya tentang asas konsensualisme bahwa adanya kesepakatan antara 12 pihak itu yang paling penting kemudian ada asas kepastian hukum perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagai mana layaknya sebuah undang-undang yang tidak yaitu kreditur dan debitur nah ini ada kreditur dan debitur harus melaksanakan kontrak berdasarkan kepercayaan kemudian yang terakhir adalah asas kepribadian atau personality seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan kontrak hanya berlaku kepada pribadi dari pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut berikutnya nah disini tolong dicermati syarat sah suatu kontrak sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata dalam hukum Indonesia berdasarkan buku ketiga KUH Perdata tentang syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah nah yang pertama syarat subjektif yang kedua syarat objektif syarat subjektif apa saja mereka bersepakat mengikatkan diri kemudian yang kedua adalah cakap disini adalah syarat subjektif yang selanjutnya syarat objektif ini ada problem bentar ya kemudian syarat objektif yaitu yang pertama suatu hal tertentu sebagaimana pasal 1320 ayat 3 harus adanya objek perjanjian yang jelas yang kedua sebab yang halal disini suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum sehingga hal-hal bisa saja terjadi kontrak itu batal demi hukum ketika tidak memiliki aspek sebab yang halal selanjutnya nah ini yang paling penting struktur kontrak pada proses pemilihan disini tertulis pelelangan mohon maaf sekarang dengan perquest 16 adalah tender artinya pada proses pemilihan pembeli telah melampirkan beberapa dokumen pembeli artinya pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh PPK termasuk dalam dokumen rancangan surat perjanjian yang terdiri syarat-syarat umum kontrak syarat-syarat khusus kontrak spesifikasi teknis KAK dan atau gambar daftar kuantitas dan harga dan dokumen lainnya nah disini saya perlu menggarisbawahi seringkali pada saat kita melaksanakan proses tender sebelumnya ada yang di dalam syarat-syarat khusus kontrak itu tidak diisi kita kebanyakan mengacu kepada SDB yang dikeluarkan oleh LKPP padahal dalam proses pemilihan kita bisa kok membuat dokumen sendiri tetapi memang karena sudah dikeluarkannya SDB mengacu itu boleh sah-sah saja tetapi setiap isian yang ada di dalam syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus kontrak syarat-syarat khusus kontrak yang harus kita isi harusnya harus diisi jangan diisi pada saat akan bertanda tangan kontrak selanjutnya selanjutnya nah disini yang cukup penting skema bagian kontrak skema bagian kontrak ada ada tiga bagian ada pendahuluan ada isi ada penutup dan terakhir adalah lampiran yang paling penting itu adalah isi tetapi kita urai satu persatu di bagian pendahuluan itu adalah pembuka ini adalah klausul mengenai pengenalan suatu dokumen perjanjian pada sub bagian pembuka surat perjanjian dapat diganti dengan singkatan kontrak yang akan dipakai dalam keseluruhan dokumen kontrak nah tujuan ditulisnya bagian pembuka adalah isu hukum penting seperti pemilik pekerjaan waktu penanda tangan waktu penanda tanganan pembuka perlu ditulis dalam kontrak karena penulisan tempat penanda tanganan memiliki implikasi hukum yang berikutnya penulisan waktu penanda tangan di atas uang lingkup waktu sesuai dengan klausul jangka waktu pelaksanaan kontrak apabila tidak ada klausul singkatan sebagai pengenal dokumen perjanjian maka tidak akan berdampak pada kekuatan hukum atas kontrak tersebut yang berikutnya hal yang paling penting adalah pencantuman identitas para pihak pastinya sebuah kontrak itu tanpa mencantumkan identitas para pihak apalah artinya sebuah kontrak tujuannya untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang sedang melakukan perjanjian untuk suatu pengadaan barang jasa pencantuman identitas para pihak diperlukan dalam dokumen karena pihak yang membaca dokumen perlu mengetahui siapa yang sedang melakukan transaksi sebenarnya dan juga menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pengadaan barang jasa yang berikutnya premis atau penjelasan latar belakang kontrak premis adalah kalimat umum berisi dasar rujukan mengapa perjanjian dua aspek penting dasar kesepakatan premis ini bukan suatu keharusan yang berakibat kepada sah atau tidaknya perjanjian namun kalau tidak ada premis dapat memiliki implikasi hukum ketidakjelasan keterkaitan kontrak dengan kegiatan pengadaan barang jasa baiklah kita mencoba masuk ke bagian isi disini ada klausul definisi yang menjelaskan tentang pengertian tentang bagian kontrak yang penting untuk memberikan persepsi atau pengertian yang sama bagi pihak perjanjian tujuannya mengidentifikasi istilah-istilah yang mempunyai maksud khusus jadi harus ada dituangkan apa saja istilah-istilah tertentu sehingga ada satu kesamaan frekuensi kesamaan persepsi antara yang melakukan perjanjian penting masalah klausul definisi klausul transaksi ini adalah bagian dari dokumen yang menjelaskan tentang transaksi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tujuan mendeskripsikan barang jasa atau investasi yang akan diperjanjikan klausul transaksi perlu dicantumkan yang berikutnya klausul ketentuan yang sifatnya spesifik mungkin kita sering mengenal syarat-syarat khusus kontrak nah ini hal-hal yang sangat penting dalam menyusun rancangan kontrak menurut saya intinya itu adalah disarat-syarat khusus kontrak pada saat klausul yang spesifik ini harus bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin muncul terkadang karena copy-paste terhadap pekerjaan yang sebelumnya padahal sangat berbahaya sekali sebagai contoh ketika kita menyatakan tentang denda keterlambatan ada yang menyatakan bagian sebagian atau terhadap nilai nah ini penting harus dikaitkan dengan jenis pekerjaannya ada yang menuliskan keduanya ada yang seharusnya hanya terhadap sebagian ternyata dipuliskan terhadap total ini akan merugikan kepada pekerjaan itu sendiri dan yang berikutnya adalah klausul ketentuan yang sifatnya umum nah ini kalau kita membahasakan adalah syarat-syarat umum kontrak yang selanjutnya bagian yang ketiga adalah bagian penutup di sini ada kata penutup kemudian tanda tangan nah terakhir adalah lampiran apabila diperlukan ada beberapa dokumen-dokumen yang dilampirkan biasanya dan di sini dinyatakan dokumen penawaran dokumen permintaan itu mungkin dokumen pemilihan spesifikasi teknis perlu dilampirkan dan yang pasti berita acara di dalam proses pemilihan penyedia barang jasa tersebut metode penyelesaian perselisihan kalau di syarat-syarat khusus kontrak biasanya penyelesaian sengketa kontrak atau dispute resolution method ada dua mekanisme melalui litigasi atau non litigasi di sini harus berhati-hati jadi pada saat kita membuat rancangan kontrak ini seringkali seringkali terjadi perselisihan core dari menyusun rancangan kontrak adalah bagaimana kita mencari resiko terkecil sehingga kita tuangkan syarat-syarat tersebut di dalam rancangan kontrak yang akan kita laksanakan proses tendernya kalau litigasi itu boleh melalui proses pengadilan kemudian di sini juga ada arbitrase karena ada proses sidang arbitrase kemudian yang jalur non-peradilan itu pendapat ahli kemudian mediasi konsoliasi kemudian negosiasi nah di sini dari LKPP mencoba mengembangkan yaitu LSP penyelesaian perselisihan LSP LKPP layanan lupa saya ya intinya layanan penyelesaian perselisihan kemarin pada saat kita membahas tentang arbitrase jadi arbitrase ini ada banyak beberapa organisasi yang bisa kita pilih untuk mewakili kita untuk menyelesaikan permasalahan tetapi sebelum ke sana harus dituangkan dulu di dalam rancangan kontrak apabila ada perbedaan pendapat atau ada perselisihan antara dua belah pihak kita akan menyelesaikan melalui jalur apa saya seringkali melihat kontrak yang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa itu diselesaikan di pengadilan padahal proses pengadilan itu cenderung lebih lama kemudian apa seringkali tidak sesuai atau dilaksanakan oleh orang yang memang mengerti maksudnya yang memberikan pendapat atau memutuskan bukan orang yang berkompeten di bidang itu sehingga kalau hal-hal tertentu boleh dipilih dengan proses arbitrase arbitrase sendiri bisa memilih organisasi ataupun perseorangan yang sudah memiliki sertifikat arbitr nah tetapi ketika kita memilih misalkan satu arbitr itu harus kesepakatan dua belah pihak nah tetapi saya sarankan ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan adanya LSP LSP layanan penyelesaian perselisihan dari LKPP itu sebelum kearbitrase ada yang namanya proses mediasi dilaksanakan oleh mediator nah harapannya tidak harus sampai ke persidangan antara dua belah pihak itu bisa bersepakat bagaimana memilih penyelesaian sengketa yang terbaik mungkin ini tentang dispute resolution method yang berikutnya bagaimana menentukan jenis kontrak pengadaan barang jasa nah disini harus cukup berhati-hati ketika kita tentang jenis kontrak pengadaan barang jasa beberapa istilah-istilah ini sangat berbeda dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 maupun 54 tahun 2010 disini hal yang paling penting ketika sebuah pekerjaan yang akan kita laksanakan harus memilih jenis kontrak yang paling tepat dalam hal memilih resiko yang paling kecil terhadap pekerjaan tersebut ini ada beberapa jenis kontrak tolong dicermati bahwa istilah-istilah ini sangat berbeda dengan jenis kontrak yang kita kenali saat ini yang pertama spot and regular trading kontrak jadi kalau spot kontrak atau kontrak tunai ini digunakan dalam pembelian barang yang dilakukan satu kali pembeli akan menunjuk dan memberikan kontrak kepada penyedia yang memberikan penawaran yang terbaik tidak ada insensif atau apapun bentuk pemberian reward kepada penyedia karena si pembeli itu tidak punya ekspektasi untuk melakukan transaksi kembali sehingga saya bisa pastikan tidak ada vendor management ketika kita melakukan atau memilih jenis kontrak ini yang berikutnya adalah kontrak jual-beli berkala pembelian tunai sama saja sebenarnya dengan yang spot kontrak tapi ini tidak berulang kalau spot kontrak kalau regular trading kontrak dia pembelian tunai tapi berulang-ulang ke satu supplier atau lebih sehingga biasanya selalu ada vendor management dengan harapan si supplier itu akan memberikan layanan yang terbaik nah disini tidak ada persyaratan kontrak setiap pembelian dilakukan secara individu harga atau waktu penyerahan barang mungkin bervariasi dari satu kontrak ke kontrak yang lain jadi masih konservatif ya sebenarnya yang berikutnya ada call out and fixed contract jadi call out contract ini kontrak panggil jadi para partis atau pihak yang melakukan kontrak memperpanjang masa kerjasamanya dan mungkin akan melakukan pembelian berkali-kali pihak-pihak yang melakukan kontrak membuat struktur yang membuat hubungan terus dalam berkelanjutannya ini tadi yang saya bilang semacam pendor manajemen bagaimana hubungan itu tetap berjalan baik sehingga dua belah pihak ini bisa terus bekerja sama perjanjian menyatakan pembelian pada periode tertentu dan kuantitas tertentu akan tetap berlaku penyedia setuju untuk menyiapkan berbagai barang jasa pada harga tertentu dengan durasi kontrak yang disepakati selanjutnya pembeli memberikan estimasi total kebutuhan walaupun tidak ada komitmen tertulis untuk membeli dalam jumlah tertentu dalam periode kontrak nah disini lagi nih fix kontrak atau kontrak tetap jika pembeli mempunyai kebutuhan yang sering maka pembeli dapat melakukan negosiasi yang berlaku sampai dengan waktu periode tertentu satu atau dua tahun jadi karena ini adalah sebuah organisasi kalau organisasi pemerintah kalau lebih dari satu tahun itu artinya kontrak tahun jamak nah artinya ada hal-hal lain yang harus menjadi perhatian ketika kita menyatakan periodenya itu lebih dari satu tahun kontrak kontrak untuk kontrak tetap lebih terdefinisi pembeli pun membuat komitmen untuk membeli dengan volume tertentu dan nilai tertentu dalam satu periode karena kontrak ini lebih menarik bagi penyedia maka pembeli mempunyai kemungkinan mendapatkan penawaran yang baik dari penyedia pulang yang terakhir ada partnership and joint venture kontrak di sini adalah kontrak kerjasama artinya bentuk organisasi bisnis di mana dua atau lebih anggota membuat beberapa aktivitas bisnis masih bisa diikuti ya Bapak Ibu kemudian kalau kontrak kerjasama itu biasanya dalam jangka panjang dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi alasan mereka melakukan kontrak ini karena penyedia dalam hal ini pembelikan mengurangi resiko karena menjalin kerjasama dalam pengembangan produk jadi semacam ada transfer knowledge dan pada akhirnya bisa menciptakan rantai suplai yang optimal yang berikutnya adalah kontrak penanaman modal bersama anak perusahaan baru yang dibuat oleh dua lebih perusahaan induk dan dimiliki oleh perusahaan induk tersebut jadi ini gimana ya jadi ada semacam kerjasama antara dua perusahaan kemudian dibuat perjanjian oleh pihak-pihak yang bekerja sama dan menanggung segala resiko kerugian tetapi juga tetap berbagi keuntungan dan ini merupakan hubungan bisnis yang berkelanjutan dan tujuannya itu untuk mengurangi resiko mengembangkan produk baru meningkatkan efisiensi dan untuk joint venture sendiri lebih mempunyai pengaruh karena adanya kepemilikan saham dan pastinya perlu biaya yang lebih mahal untuk membuat dan mengelola anak perusahaan hasil dari joint venture tersebut nah sekarang kita beranjak ke jenis kontrak pengadaan barang biasa pemerintah nah ini untungnya di perpres 16 itu sudah lebih disederhanakan jadi pemahamannya bisa lebih mudah akan tetapi ini di dalam SKPNI ini mereka mencoba menyatakan bahwa kontrak itu ada yang berdasarkan pembayaran ada lamfam kemudian berdasarkan biaya yang ditagihkan kemudian apa namanya ada kontrak waktu dan biaya yang berikutnya kontrak berdasarkan metode penyerahan proyek ada kontrak desain dan bangunan artinya penyedianya melakukan perencanaan dan penyedia tersebut juga yang melaksanakan pembangunan kemudian ada kontrak desain bangun dan operasi desain build and operate jadi ini satu penyedia yang melaksanakan desain membangun dan mengoperasionalkan nah ini ada lagi nih yang desain bangun operasi dan perawatan yaitu desain build operate and maintenance padahal kita ada yang disini tidak muncul ya EPC engineering procurement and construction tapi di dalam SKKNI ini harap dipahami bahwa ini ada beberapa metode dan ada kontrak penyerahan terintegrasi dan ini ada di perpres 16 ya terkait kontrak terintegrasi yang selanjutnya kontrak deorganisasi pemerintah ya sebenarnya yang pembayaran lamsam biaya yang ditagihkan itu juga ada di dalam kontrak PBJ berdasarkan perpres 16 2018 nah di organisasi pemerintah ada yang berdasarkan cara pembayaran berdasarkan pembebanan tahun anggaran berdasarkan sumber pendanaan kemudian berdasarkan jenis pekerjaan ini masih mengacu kepada perpres 54 tahun 2010 selanjutnya nah ketika kita memilih jenis kontrak ini ini sudah dipermudah dengan tabel-tabel ini sebagaimana yang tadi saya coba jelaskan mengapa kita memilih spot and regular kontrak mengapa kita memilih call-off dan fixed kontrak dan partnership dan joint venture kontrak disini dijelaskan ketika kita memilih ini salah satunya ketika kita memilih hubungan penyedianya misalnya spot dan regular kontrak maka cara pembayarannya adalah lamsam atau bisa juga harga satuan bisa juga gabungan kemudian persentase oh persentase tidak bisa ya disini ada kontrak clunky nah jadi ini disini dijabarkan berdasarkan ini masih ke purpose 54 ada cara pembayaran kemudian pembebanan tahun anggaran tahun tunggal dan tahun jamak kemudian sumber pendanaan ada kontrak pengadaan tunggal kontrak pengadaan bersaman dan kontrak bayung kemudian untuk kontrak berdasarkan jenis pekerjaan ada kontrak pengadaan tunggal dan kontrak ini price kontrak itu bisa kok dipergunakan untuk kontrak yang cara pembayarannya langsung kontrak harga satuan kontrak penggunaan LS dan harga satuan dan lain sebagainya acuan ketika kita mencoba memahami betapa banyaknya jenis kontrak nah tetapi nanti semoga kita bisa sehingga lebih mudah diaplikasikan yang berikutnya yang di dalam syarat-syarat umum kontrak yang pertama definisi mengapa diperlukan untuk menghindari perbedaan interpretasi harus sama definisi sehingga ditegaskan apa saja istilah yang ada di definisi yang berikutnya penerapan ini mengatur tentang ruang lingkup batasan dan hirarki kontrak jadi harus dituangkan hirarki kontrak itu apa sehingga apabila ada perbedaan antara dokumen satu dengan yang lainnya kita merefer kepada hirarki kontrak yang sudah tertuang di dalam syarat-syarat umum kontrak disini juga di SSUK menjelaskan tentang asal material jika membeli memiliki preferensi barang domestik berikutnya ada tentang penggunaan dokumen kontrak dan informasi artinya kita mencoba memproteksi penyalahgunaan informasi dan kebocoran rahasia dokumen sehingga dalam hal ini walaupun penyedia melaksanakan pekerjaan tapi setiap hal informasi kontrak atau dokumen itu ketika kita menyebarluaskan harus seizin dari pemilik pekerjaan kemudian juga ada tentang hak kekayaan intelektual ada patent hak cipta merek dagang dan merek layanan saya juga menyoroti di sini mungkin seringkali mungkin ada pekerjaan jasa konsultansi khususnya perencanaan ada proses desain di sana misalnya perencanaan teknis sebuah bangunan ketika pekerjaan itu selesai si penyedia itu harus menyerahkan karena desain itu adalah milik pemilik pekerjaan dalam hal ini kalau bahasa di sini adalah pembeli dan itu adalah kepemilikan dari pemberi kerja yang berikutnya tentang jaminan bagaimana menjamin kewajiban penyedia dapat terlaksana untuk pihak yang terjamin jelas jaminan harus kita tuangkan apa saja jaminan uang muka jaminan pelaksanaan kemudian jaminan pemeliharaan dan jaminan penawaran kalau memang diperlukan yang berikutnya tentang asuransi siapa yang diperbolehkan untuk menanggung biaya asuransi kemudian pembayaran bagaimana pengguna melakukan pembayaran biasanya apakah dengan cara kalau apa namanya dikonstruksi itu ada yang dengan MC monthly certificate atau dengan termin atau sekaligus kemudian harga di sini harus dituangkan berapa jumlah yang harus dibayar pembeli harga satuan pajak yang diterapkan dan lain-lain kemudian juga dijabarkan tentang personil tenaga kerja yang disediakan oleh pengguna kalau ada kemudian ada penilaian pekerjaan sementara bagaimana progress report atau laporan kemajuan pekerjaan itu harus dituangkan bagaimana mekanisme menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan syukur-syukur kalau misalkan sudah muncul ada format bagaimana membuat sebuah laporan nah di sini ada dijelaskan kembali kewajiban para pihak baik pemberi kerja maupun penyedia baik antara pembeli apa saja jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam dokumen pemilihan kemudian ditawar oleh penyedia maka itu mengikat bahwa demikianlah jadwal pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh penyedia atau penjual dan yang terakhir klausul-klausul lain yang memang kalau memang diperlukan artinya di sini kita boleh kok menambahkan klausul-klausul yang kita perkirakan mungkin akan muncul potensi-potensi masalah misalnya ketika kita menggunakan jenis kontrak waktu penugasan untuk konsultan pengawas nah ternyata pekerjaannya itu selesai harusnya selesai dalam 6 bulan tetapi mungkin saja pekerjaan bisa terlambat alangkah baiknya ditambahkan satu klausul ketika kita mengerjakan kontrak waktu penugasan ini misalnya kita tambahkan klausul apabila terjadi keterlambatan tidak diberikan tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan tetapi itu menjadi tanggung jawab konsultan pengawas tersebut karena kalau misalkan kita menggunakan jenis kontrak lamsam artinya pembayaran yang dilakukan atau diberikan terhadap konsultan pengawas itu sebagaimana besaran prestasi pekerjaan dari kontraktor dalam hal ini ini untuk pekerjaan konstruksi sebagai contoh sehingga ketika kita memilih jenis kontrak menurut saya untuk konsultan pengawas sangat fair kalau dengan waktu penugasan tapi tambahkan klausul apabila melewati waktu pelaksanaan yang ditetapkan kita tidak melakukan adendum atau perpanjangan waktu pelaksanaan tapi dia tetap menjadi tanggung jawabnya sampai dengan pekerjaan selesai selanjutnya syarat-syarat umum kontrak nah syarat-syarat umum kontrak ada ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat pada satu kontrak bersifat unik nah disini ada lagi nih ada tentang ketentuan perubahan tambahan adendum kemudian koreksi dan yang berikutnya tambahan dan atau penjelasan syarat-syarat umum kontrak ini harus dibaca sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat umum kontrak nah disini perumusan syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak sesuai dengan spesifikasi barang atau jasa pada paket pengendaan atau KAK sebentar nah disini sesuai dengan spesifikasi barang jasa pada paket pengadaan yang pertama yang menjadi input bagaimana mengidentifikasi dan daftar dari seluruh pihak pengguna kemudian inputnya adalah dokumen permintaan alat untuk merumuskan ini bisa kuesioner survei diskusi kelompok workshop wawancara atau observasi nah kemudian sesudah beberapa masukan itu atau sumber ketika kita ingin merumuskan syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat susus kontrak kita yang pertama bagaimana memproses atau kriteria produk terus apa lingkup pengadaan barang jasanya kemudian juga perlu menetapkan waktu penyelesaian pekerjaan misalnya gini kalau di pekerjaan konstruksi itu bisa kita memprediksi bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam misalkan dalam satu hari itu dia bekerja selama 10 jam karena bisa diperhitungkan berapa produktivitas penyelesaian sebuah pekerjaan berdasarkan volume yang sudah di yang sudah disusun oleh mungkin konsultan perencana disini jadi waktu penyelesaian harus kita tetapkan waktu yang waktu yang pas atau tepat itu berapa jangan kita menetapkan waktu itu terlalu pendek ataupun terlalu lama kemudian bagaimana mekanisme penerimaan bagaimana kualitas barang yang diinginkan nah ini kita harus tahu dan apa yang termasuk dan yang tidak termasuk dari bagian pengadaan nah bahkan kalau bisa bagaimana cara kita untuk penjaminan mutu jadi dalam penjaminan mutu khususnya untuk konstruksi saya jelaskan lebih lanjut konstruksi itu adalah sebuah pekerjaan yang multi proses dan harus dikendalikan di setiap prosesnya nah disini mungkin untuk mengontrol atau mengetahui mutu atau kualitas dari sebuah pekerjaan bisa disampaikan bagaimana metode pengukurannya nah itu nah hal lainnya juga ada ada dua hal ada quality control dan quality assurance jadi tentang proses dan bagaimana mengontrol mutu itu sendiri nah hasilnya mudah-mudahan SSU dan SSKK yang yang telah kita proses itu sesuai dengan spesifikasi produk atau barang atau sesuai dengan lingkup pekerjaan yang diinginkan selanjutnya selanjutnya disini perumusan SSUK dan SSKK ini sangat mempertimbangkan resiko pengadaan artinya ketika ada resiko-resiko pengadaan itu kan harus sudah kita identifikasi dari setiap tahapan pengadaan barang jasa harus sudah kita identifikasi dan bagaimana menyelesaikan resiko yang akan kita hadapi entah itu kita menghindar atau kita menerima atau kita mengalihkan nah jadi ketika kita merumuskan syarat-syarat umum dan khusus kontrak yang pertama identifikasi resiko-resikonya selanjutnya analisa resiko tersebut secara kualitatif dan kuantitatif jadi kualitatif artinya kita menilai ini beresiko tinggi sedang atau rendah kemudian kita kuantitatifkan kita beri nilai jadi kualitatif yang dikuantitatifkan sehingga ada satu pendekatan ketika yang beresiko cukup tinggi ini harus ada penanganan lebih nah kemudian setelah dilakukan analisa kita membuat rencana tindak lanjut apakah tadi sudah saya sampaikan apakah kita menghindar apakah kita memitigasi mitigasi itu mengurangi mengurangi resiko atau kita memindahkan atau finally kita harus menerima karena itu adalah cara paling tidak ada cara lain ketika kita harus memindahkan resiko tersebut nah sebelum 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 kita ke sana sebelum kita apakah kita harus melaksanakan apa terhadap resiko-resiko yang muncul ini perlu dijabarkan menghindar yaitu teknik mengeliminasi penyebab resiko bisa kalau kita memang menghindar ya kita batalkan rencana pembelian material dari pengadaan barang jasa karena sepertinya ini sangat berbahaya sekali terus mengurangi itu teknik memitigasi resiko bisa melihat pilihan untuk mengurangi tingkat probabilitas kejadian jadi pilihlah resiko terkecil kemudian berikutnya memindahkan jadi kita mengalokasikan resiko kepada pihak lain sehingga misal contoh kita berikan pekerjaan yang sulit kepada penyedia yang mempunyai kealian berikutnya menerima kita tidak bisa memilih metode yang lain sehingga bagaimanapun resiko itu harus kita terima dan setiap konsekuensinya harus kita hadapi misal menerima suatu kejadian karena tidak ada pilihan yang lebih baik yang dapat diambil dengan memberikan informasi kepada pimpinan bahwa akan ada biaya sebagai konsekuensi dari kejadian tersebut nah ini sebagai contoh ketika ada sebuah pekerjaan konstruksi mungkin ada jalur yang harus kita lalui menuju ke lokasi ternyata jembatan hanyut dan sebagainya apabila pekerjaan itu mau selesai maka kita harus membuat jembatan sementara ini tidak bisa dihindari harus dihadapi harus dilaksanakan sehingga akan ada penambahan biaya pada akhirnya kita ketika kita menyerahkan pekerjaan kepada penyedia yang sebenarnya bisa kita laksanakan sendiri itu adalah salah satu cara memindahkan resiko sehingga resiko itu ditanggung oleh penyedia dialah yang mengelola pekerjaan nah kemudian apabila resiko itu dipindahkan perlu dirumuskan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mengakomodasi resiko-resiko yang dibagikan atau dipindahkan sehingga diharapkan yang telah mengakomodasi resiko-resiko yang mungkin muncul dan tertuang di dalam syarat-syarat umum maupun hal ini bisa memperbarui nah kemudian kebalikan dari resiko negatif disini ada exploit kebalikan dari menghindar adalah kesempatan yang baik disusul untuk diambil kesempatan memulai negosiasi lebih awal untuk mendapatkan harga yang rendah gitu kan nah jadi agar bisa dipahami memang kalau proses tender berdasarkan pbc pemerintah itu tidak adalah proses negosiasi tapi mungkin maksud negosiasi yang bisa kita lakukan tentang serah-serima mungkin tentang negosiasi teknisnya nah sehingga negosiasi itu bisa kita lakukan lebih awal karena biasanya harga-harga barang dan jasa itu akan lebih meningkat di akhir tahun jadi dengan kita mengeksploitasi melakukan negosiasi di awal mungkin tidak akan ada kenaikan harga yang sangat signifikan yang berikutnya menginham kebalikan dari mitigasi yaitu bagaimana meningkatkan kesempatan kejadian sebagai contoh memindahkan pekerjaan ke jadwal yang sumber daya dan pekerja tersedia lebih untuk menangani pekerjaan nah ini contoh nih nah kebalikan dari memindahkan itu membagi membagi teknik mengalokasikan kesempatan kepada pihak yang lebih baik untuk mencapai hasil yang diinginkan misalnya melakukan pengadaan outsource untuk meningkatkan kesempatan nah ini kesempatan positif juga pada akhirnya kita juga menerima atau accept haus juga ya kemudian ada jenis kontrak yang kita pilih itu sangat berhubungan dengan jenis pekerjaannya ini yang paling mendasar dari SKKNI tentang supply positioning model Bapak Ibu harus bisa mengenali pekerjaan yang kita kelola itu berada di posisi mana apakah dia rutin leverage strategic atau bottleneck nah makanya kalau rutin dia tadi jenis kontrak kita bisa memilih call-off gitu kan kontrak tunai jadi kalau rutin itu penyedianya banyak jadi persaingannya itu bebas prosedur pengadaannya tepat kemudian bisa didelegasikan di otomasi bentar berikutnya jenis kontrak dengan sistem nah kalau leverage ini cukup banyak penyedianya tetapi sehingga sistem pemilihannya bisa berkompetisi pencarian aktif dan jenis kontraknya hanya jangka pendek nah ini strategik pasokan pasar sangat sedikit dan susah untuk diganti tetapi ini sangat berpengaruh strategic item ini pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap organisasi kemudian hubungan kerjasama diperlukan dengan penyedia karena sangat berpengaruh terhadap organisasi itu sendiri gitu kan kemudian perlu mengembangkan satu alternatif penyedia dari eksternal kalau strategic item itu untuk organisasi misalnya bahan baku karena mempengaruhi terhadap produksi ini strategic item biasanya mengembangkan tadi sudah ya mengembangkan alternatif penyedia dari eksternal boleh dan jenis kontraknya biasanya jangka menengah atau jangka panjang jadi dia tidak jangka pendek nah yang ini yang paling penting sudah kompleksitasnya tinggi gitu kan tetapi sangat diperlukan nah kenapa karena pasar pasoknya cenderung termonopoli kemudian perlu dikembangkan alternatif pasokan secara internal terus jenis kontrak pastinya jangka panjang contoh kalau untuk bottleneck ini mungkin untuk peralatan yang dipergunakan untuk organisasi melaksanakan proses produksi jadi ingat ya kalau strategic itu biasanya bahan baku yang nilai pengadaannya tinggi kemudian kompleksitas tinggi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi atau keuntungan nah kemudian bagaimana membuat rancangan kontrak nanti nanti ini ada sesi tanya-jawab Pak Andi saya belum ada melihat pertanyaan ada ya ada pertanyaan selesai selesai Mbak Tantri udah selesai ya belum belum sebentar lagi ya oke saya lanjutkan kemudian bagaimana membuat rancangan kontrak pengadaan barang jasa saya pikir Bapak Ibu yang sudah bergelut khususnya ini kan ngambil CCMF pastinya sudah sering membuat rancangan kontrak khususnya syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak nah disini yang pertama tentang tahapan pembuatan dokumen kontrak secara bertahap adanya kesepakatan dasar antara para pihak untuk membuat perjanjian selanjutnya ada negosiasi atas rancangan perjanjian nah tapi tolong digarisbawahi kalau PBJ pemerintah itu tidak ada negosiasi dalam proses tender tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu disepakati di dalam rancangan perjanjian tersebut jadi ada kontrak konstruksi itu ada yang pre-award kontrak gitu kan jadi membahas terlebih dahulu hal-hal yang ada di dalam perjanjian jadi sebelum kita melaksanakan penanda tanganan kontrak itu sangat penting untuk memeriksa kembali terhadap kontrak yang yang sudah sebenarnya ada di dalam dokumen pemilihan ini agak berbeda dengan proses PBJ yang pemerintah tetapi ada hal memang pada saat kita sebelum menandatangani kontrak misalkan perlu diperiksa kembali persaratan-persaratan administrasi dari penyedia tanggalnya sesuai atau tidak itu hal yang paling krusial misalkan tentang izin-izin yang mereka miliki untuk melaksanakan pekerjaan karena bisa berakibat kontrak tersebut batal karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku lainnya sesudah kita melakukan pemeriksaan terhadap persaratan kita melakukan penandatanganan perjanjian dan akhirnya sesudah itu baru melaksanakan kontrak atau penerapan perjanjian tersebut selanjutnya nah disini penting juga membuat rancangan kontrak PBJ tahapannya yang pertama tahap awal tadi sudah disampaikan pembuatan permintaan perbuatan permintaan berdasarkan identifikasi kebutuhan sesuai dengan tujuan organisasi tujuan organisasi munculah kebutuhan kemudian pada tahap perencanaan pemilihan kita perlu menentukan tipe dokumen pemilihan RFQ sebentar ini ya saya carikan RFQ 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 itu request for quotation dokumen untuk meminta penyedia memasukkan penawaran harga jadi request for quotation kemudian ada lagi request for proposal RFP dokumen untuk meminta penyedia memasukkan proposal tolong diingat ya kemudian ada ITB nah disini harus dipilih apa dokumen pemilihan yang kita pilih apa apakah request for quotation ITB itu invitation to bid nah ini yang biasanya di PBJ itu undangan untuk kepada penyedia memasukkan penawaran kalau RFP tadi request for proposal yang berikutnya menentukan tipe dokumen kontrak apakah spot frame agreement fixed price atau joint venture selanjutnya sesudah menentukan dokumen pemilihan RFQ ITB atau RFC itu dikirim ke penyedia sehingga penyedia merespon dengan menyampaikan penawaran dilakukanlah sorry sorry ada gangguan ya ada evaluasi penawaran mohon maaf ada gangguan sedikit ada kita lakukan evaluasi penawaran disini kembali ada muncul negosiasi nah untuk penentuan tipe dokumen kontrak ada pembuatan draft dokumen kontrak nah disini artinya draft dokumen kontrak sesudah kita menunjuk pemenang nah disini tolong dipahami ada hal berbeda disini kemudian ada penanda tanganan dokumen kontrak kemudian pelaksanaan kontrak disini kita juga melakukan pengendalian dan pengawasan kualitas dan penjaminan kualitas pengendalian dan pengawasan kualitas itu bagaimana kita mengendalikan setiap proses di dalam pelaksanaan pekerjaan dengan metode quality assurance itu harus sudah disepakati apa yang harus kita lakukan setiap tahapan pekerjaan misalnya itu tidak ada lagi contoh ya contoh nih kita menyatakan bahwa pekerjaan ini harus menggunakan alat A ternyata dia menggunakan alat B itu terjadi karena tidak ada pengendalian dan pengawasan kualitasnya harusnya setiap hendak memulai pekerjaan itu harus ada request dan approval nah disitu multi proses yang harus dikendalikan termasuk peralatan yang digunakan penjaminan kualitas itu adalah kualiti kontrol setelah semua proses itu dilaksanakan kemudian dilakukan penerimaan hasil pengadaan barang biasa yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan apabila sesuai spesifikasi volume dan biaya maka dilakukan penutupan kontrak nah disini membuat rancangan kontrak proses penanda tanganan dokumen kontrak rancangan kontrak nah ini artinya di level operasional rancangan kontrak disusun kemudian disepakati dilakukan pengesahan mendapatkan pengesahan dari yang memiliki authority dan pada akhirnya dilakukan penanda tanganan dokumen kontrak jadi ini step by step jadi ada ada bagian yang melakukan proses cek dan recheck sebelum dilakukan penanda tanganan dokumen kontrak berdasarkan SKKNI UK09 selanjutnya ini mungkin dalam membuat rancangan kontrak PBJ hal-hal yang menjadi perhatian hal-hal yang menjadi perhatian dokumen pendukung ketentuannya rumusan klausul kontrak ketentuan penyusunan kontrak peran dan tanggung jawab saya bacakan kiras ya sudah terlalu lama prosedur penyusunan kontrak format dokumentasi rancangan kontrak dan bagaimana prosedur dokumentasi rancangan kontrak tersebut ini perlu disepakati nah ini mungkin hal-hal yang menjadi pertimbangan mungkin saya agak lebih mendalam disini pertimbangan pertimbangan ketika kita membuat rancangan kontrak yang pertama perlu ditambahkan poin-poin yang penting misal tadi saya nyatakan tentang denda tentang uang buka tentang bagaimana mekanisme menyelesaikan sengketa kemudian cara pembayaran apakah termin apakah monthly certificate atau sekaligus kemudian sampai dengan ketika ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh penyedia misal dia harus melakukan survei dan sebagainya itu harus mungkin dengan seizin kepada pemilik pekerjaan atau disitu juga disampaikan tentang bagaimana yang akan kita laksanakan di dalam pelaksanaan kontrak misal juga rapat persiapan pelaksanaan kontrak kemudian tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan semuanya itu tentang bagaimana mengelola resiko nah disini ada hal-hal pertimbangan pertimbangan bagaimana penyaringan dan pemilihan penyedia tadi sudah saya sampaikan tentang pengelolaan resiko klausul kontrak kemudian pelaksanaan kontrak dan akhirnya tindak lanjut setelah penyelesaian kontrak mungkin ini dulu yang bisa terima kasih kalau memang ada pertanyaan silahkan oke terima kasih Mbak Tantri luar biasa presentasinya malam ini Mbak Tantri mau dilahirkan boleh oke ini siapa aja yang ini saya bacain yang dari ada Pak Joko salam kenal Pak Joko ada Pak Meklip salam kenal camnya bisa diaktifkan camnya oh oke sorry gini ini sudah kelihatan oke sudah kelihatan Pak Joko kalau bisa melihat nih Pak Joko nya mana salam kenal saya aktifkan suaranya rekan-rekan semua jadi kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung tadi juga sudah ada yang bertanya di chat ya saya aktifkan suaranya oke silahkan ini Pak Joko Tri kalau mau langsung bertanya silahkan ini saya bacakan aja kah Pak Joko silahkan silahkan ya ini di SESUK dan SESKK ya itu apakah bisa diubah setelah tanda-tanda kontrak terus yang kedua tentang resiko resiko kan bisa dibagi dan dipindahkan tadi ya terus apakah resiko yang bisa dibagi dan dipindahkan itu apa terus apakah ini itu bisa diadendum setelah tanda-tanda kontrak dua dulu Pak ya satu-satu ya satu-satu ya coba satu-satu apakah rancangan kontrak SSUK SESKK dapat diubah kalau sesudah tanda tangan kontrak pastinya bisa Pak asal ada kesepakatan dua belah pihak tetapi yang dirubah itu ada hal-hal yang tidak bisa diubah gitu kan nah kemudian kalau kemudian lihat lagi jenis kontraknya apa jenis kontraknya lamsam kah harga satu-an kah atau gabungan ada hal-hal yang menjadi koridor ketika kita melaksanakan perubahan kontrak tidak serta-merta itu bisa diubah tetapi pada dasarnya sesudah bertanda tangan kontrak kemudian bersepakat dua belah pihak bisa dilakukan perubahan kontrak tapi tetap melihat kepada peraturan perundangan lainnya yang berlaku untuk PBJ pemerintah pertanyaan yang kedua contoh tentang mengalihkan resiko ya Pak iya betul tentang mengalihkan resiko tadi sebenarnya sudah saya sampaikan kalau mengalihkan resiko misalkan ini dinas pekerjaan umum mereka memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi nah mungkin sebenarnya bisa saja melaksanakan sendiri tetapi salah satu bentuknya mengalihkan pekerjaan itu kepada penyedia itu adalah pengalihan resiko itu satu atau misalkan ada pekerjaan pekerjaan yang secara kompetensi kita tidak kita miliki padahal ini adalah sebuah institusi sebuah institusi yang memang bergerak di mana di dunia konstruksi tapi dia ingin mencari orang yang lebih ekspert dia bisa memindahkan resiko itu kepada penyedia yang ahli tetapi harus dengan proses tertentu pertanyaan ketiga apa tadi Pak? jadi itu ya bisa diadendum gak itu pemindahan resiko tadi misalnya maksudnya kan sudah berkontrak mungkin resiko tadi kan saya pikir resiko pekerjaan ya terkait dengan pekerjaan terus kita akan mungkin resiko bagi kita PPHP misalnya halo suaranya hilang halo oke terputus Mbak Tantri Mbak Tantri mungkin bisa gak slide yang judul apa slide-nya ditampilin aja Mbak yang judulnya aja oke ya biar ini oke mungkin yang lain ingin bertanya langsung silahkan Pak Muglis Pak Muglis belum ini muncul gak sih powerpointnya muncul gak powerpointnya muncul belum oh ini ada nih Pak dari namanya gak ada sebentar ya silahkan atau boleh nih Pak Rudy kalau mau bertanya langsung ini saya baca aja ya sorry ya ini saya agak gapek nih saya mau nanya apa boleh di SKSK membuat untuk pengendalian resiko contoh subkontrak TDK subkontrak tidak boleh resiko contoh subkontrak tidak boleh ada tetapi kalau tetap di subkon maka tidak dibayar apa boleh membuat untuk pengendalian resiko contoh boleh sekali kita subkontrak tidak boleh ada itu bagus sekali kalau misalkan Bapak Ibu tidak menginginkan ada subkontrak dituangkan saja di syarat-syarat umum kontrak atau syarat-syarat khusus kontrak dan bahkan kalau memang dan memang pastinya kalau kita menyatakan tidak ada subkon dan ternyata si penyedia melaksanakan subkon maka memang tidak bisa kita bayar apabila mutu yang dicapai tidak tercapai maka konsultan pengawas yang bertanggung jawab dan tidak dibayarkan apa boleh dibuat seperti itu artinya begini ini ada pertanyaan nih apabila mutu yang dicapai tidak tercapai maka konsultan pengawas yang bertanggung jawab jadi sebenarnya kontrak konsultan pengawas kabila mutu yang dicapai tidak tercapai maka konsultan pengawas yang bertanggung jawab jadi begini kalau untuk proses PBJ pemerintah setiap kegiatan itu menjadi tanggung jawab PPK dalam hal ini demikian pula ketika pengawas melaksanakan konsultan pengawas melaksanakan pekerjaan yang menurut Bapak Ibu itu tidak mutunya tidak tercapai gitu kan nah ini kita harus melakukan pengawasan pula terhadap konsultan pengawas ada suara masuk Pak Andi udah oke lanjut lanjut Mbak jadi kalau misalkan apabila mutu yang dicapai tidak tercapai itu sebenarnya menjadi tanggung jawab PPK juga artinya begini kalau kalau untuk konsultan pengawas apabila dia tidak bekerja dengan tidak benar atau ketidakhadiran tidak sesuai kita bisa kok meminta untuk digantikan personil sebagaimana yang kita syaratkan jadi kalau kalau tentang mutu yang tidak tercapai itu harus ada proses pengawasan sendiri dari PPK terhadap konsultan pengawas itu jadi perlu kehati-hatian ya kemudian apabila konsultan pengawas tidak hadir nah kalau apabila konsultan pengawas tidak hadir bukan soal denda kita bisa kok langsung membuat surat peringatan kemudian juga meminta kepada direktur untuk mengganti personil yang ada nah itu dulu tahapan-tahapan tetapi kalau ingin melakukan pemutusan kontrak misalkan karena ketidakhadiran itu harus dituangkan terlebih dahulu di dalam syarat-syarat umum dan syarat-syarat kontrak menurut saya sih seperti itu ini ada lagi ya pertanyaan ya resiko-resiko apa yang bisa dibagi oh tadi sudah ya Pak Joko juga ya dan apakah bisa diadendum setelah pandatangan kontrak nah kalau kalau resiko-resiko apa yang bisa dibagi atau dipindahkan ke penyedia kan masalah pemindahan resiko itu tentang pelaksanaan pekerjaan jadi kalau memang tentang subkontrak dan kita menginginkan ada subkon terhadap pekerjaan itu harus memang dituangkan di dalam perancangan kontrak jadi tidak kurang pas sebenarnya kalau hal ini dilakukan perubahan setelah penanda tanganan kontrak misalkan tentang adanya subkon jadi harus sebelum penanda tanganan kontrak tersebut kemudian ada pertanyaan berikutnya rancangan kontrak saya pernah rancangan kontrak untuk kontrak payung seperti apa boleh saya dapatkan boleh nanti saya emailkan ini siapa ya kalau mau email emailnya siapa jadi kontrak payung sebenarnya kurang lebih sama kurang lebih sama seperti kontrak biasa tetapi yang melakukan perikatan itu biasanya tergantung tergantung dia memayungi siapa misal di dalam sebuah organisasi atau sebuah dinas yang bertanda tangan kontrak antara penyedia dengan kepala dinas kemudian akan dilaksanakan oleh PPK-PPK lain misalnya nah terkait kontrak payung itu ada jenis kemarin saya melakukan konsolidasi untuk item barang sehingga yang mengikat adalah harga satuan nah yang dalam hal ini kontrak payung itu yang bertanda tangan adalah kepala kantor dengan penyedia mungkin lebih mirip seperti kontrak e-katalog nanti boleh saya share ada lagi kah pertanyaan salam kenal butantri salam kenal kembali pamuklis 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 mana saya belajar sama pamuklis dia sarjana hukum kalau tentang rancangan kontrak pamuklis padrial silahkan ingin bertanya pak sudah nantilah nanti mungkin yang lebih ramai di pengendalian kontrak kali pak mudah-mudahan bisa ketemu ya oke kalau begitu terima kasih banyak terima kasih banyak kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir malam ini sudah malam sudah hampir jam 9 mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu besok besok masih ada kan besok dan dusa nanti kita bicarakan kalau enggak gabung aja pak sama yang hari Sabtu ya kan kalau digabung boleh tapi nanti saya ngomong sama Pak Andi ya kan boleh oke kalau begitu terima kasih selamat pak sama yang minta email tadi yang kontrak payung iya nanti saya chat di grup oke oke baik terima kasih ya Bu Tantri teman-teman selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati